Intro Shalom adik adik, senang sekali kita bisa berjumpa lagi Dalam ibadah sekolah minggu GKST Evata Palu Ya benar sekali kak, pasti adik adik di rumah juga sudah tidak sabar menantikan hari minggu Karena bisa ketemu lagi dengan kakak, guru dan pastinya dengan ibadah sekolah minggu yang ceria Dan dengan cerita yang luar biasa memberkati Setuju kak Stefi Nah adik adik mari berdiri semuanya Nah kita akan menyanyikan bersama lagu Mars sekolah minggu Ayo kak Oni Dengan penuh semangat ya Anak sekolah minggu di seluruh GKST Setia selalu berbakti pada Tuhan Yesus sahabatku Yesus sahabatku Mulihakan namanya Dia mengasih itu Sekarangkan selamanya Marilah kawatku Kita ke sekolah minggu Ajaplah temanmu Guru telah menunggu Menyanyikan pujian Firman Allah Dengarlah Dan berdoa padanya Untuk semua Arif minggu Arif minggu tiba Hatiku pun ceria Kita akan berjumpa Kita akan berjumpa Dengan kawan semua Kita bergembira Sukaria bersama Karena Bapak di surga Mengasihi dunia Marilah kawanku Kita ke sekolah minggu Ajaplah temanmu Guru telah menunggu Nyanyikan pujian Firman Allah Dengarlah Dan berdoa padanya Untuk semua Adik-adik Sambil tetap berdiri Kita akan membuka ibadah kita Dengan doa Ayo Semua dengan sikap doa yang baik ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Kami bersyukur Di hari minggu yang indah ini Tuhan Kami semua Anak-anakmu Boleh datang Beribadah Kepadamu Kami percaya Tuhan memberkati Ibadah kami Dari awal sampai selesainya Bahkan Sebentar Kami akan mendengarkan ceritamu Tuhan juga akan memberkati Kami semua Maria Tuhan Berkati kami Dalam ibadah ini Beri kami hati yang penuh sukacita Untuk terus memuji Memuliakan Namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Adik-adik Silahkan Duduk kembali Ya adik-adik Masih tetap semangat kan? Masih dong Ya kalau masih tetap semangat Ayo kita berdiri Kita nyanyikan pujian Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Kakak Oni Musti Dengan gerakan ya adik-adik Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Kasih Yesus Indah Oh Indah Oh Indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Nah adik-adik Silahkan duduk kembali Nah sekarang Saatnya kita akan mengaku segala dosa kita kepada Tuhan Yesus Yang mungkin sepanjang minggu ini Kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Tapi sebelum kita berdoa Kakak ajak mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata Sejauh timur dari barat Sejauh timur dari barat Sejauh timur dariшее Kenapa akan mengaku ครそれokmbre What's your name ke 썅 Boleh Baat Adik Ap 演 merebaiko 见 mon Sejauh merinding Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Haleluya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin. Nah, adik-adik di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari video tadi, apa yang mau diajarkan kepada kita? Ya, Kak Karya mau jawab. Kak Karya jawab ya. Ya. Tidak boleh pelit makanan, Kak. Tidak boleh pelit makanan, ya. Betul sih, Kak. Tidak boleh pelit makanan. Ya. Tapi dalam hal ini, bukan hanya sekedar makanan, Kak Arce, Kak Ria. Dalam video tadi, kita diajarkan untuk saling berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Kalau kita perhatikan dengan baik-baik video tadi, saat jam makan siang, lihat tadi. Iya, Kak. Ada seorang anak yang tidak membawa bekal makan siangnya. Mungkin, mungkin ya, orang tuanya tidak mempunyai cukup uang, Kak. Iya, kasihan, Kak. Iya, untuk memberikan atau menyediakan bekal bagi anaknya. Tapi, coba perhatikan apa yang terjadi tadi. Masih ingat? Iya, 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 ada tadi. Tanpa si anak itu minta kepada teman-temannya, teman-temannya itu malah berikan sebagian makan siang mereka untuk anak tersebut. Luar biasa. Nah, disinilah kita semua diajarkan mau peduli dengan setiap keadaan sesama kita, Kak. Iya, betul, Kak. Yang membutuhkan. Ingat tanpa mereka meminta. Ringan tangan memberi yang terbaik itu adalah sifat yang mulia. Betul sekali, Kak Windy, Kak Ria. Di sini juga kita diajarkan untuk membantu sesama kita yang membutuhkan dengan tidak mengumbar atau memperlihatkan apa yang sudah kita berikan kepada sesama kita. Gitu, Kak Ria. Oh, begitu ya. Maksudnya, berarti kita tidak boleh sombong atau bilang-bilang apa segala kebaikan kita ya, Kak? Ya, begini contohnya karya. Mau membantu teman karya yang lagi kesusahan. Tapi setelah itu karya bantu terus karya cerita deh sama semua orang. Boleh. Apa yang karya lakukan. Apa yang sudah karya kerjakan. Iya. Dengan harapan semua orang tahu bahwa karya itu telah berbuat baik. Jadi semua orang menganggap karya itu orang yang baik hati dan suka menolong. Oh, betul, Kak. Itu tidak boleh ya? Iya, tidak boleh di ngomong-ngomongkan. Benar itu, Kak. Tidak boleh. Jangan kita sudah bantu, kita cerita. Karena dengan begitu berarti kita tidak ikhlas membantu orang lain. Tidak tulus menolong orang lain, Kak. Iya, tidak tulus menolong orang lain. Seperti kata firman Tuhan tadi yang kita sudah baca sama-sama di Alkitab. Patutnya kita juga harus saling mengasihi sesama. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Oh iya, iya, iya. Saya jadi mengerti, Kak. Good. Jadi adik-adik semua mulai hari ini mari kita belajar untuk saling mengasihi. Benar, Kak. Membantu sesama kita. Yes, betul, Kak. Tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata lain, mengasihi tanpa pamri. Tepat sekali, Kak. Nah, ayat hafalan hari ini terdapat dalam bacaan kita tadi ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Untuk aktivitasnya adik-adik di rumah bisa membuat kartu ayat hafalan sekreatif mungkin, Kak. Ya, iya, betul, betul. Dan bisa kalian taruh sebagai pembatas di dalam Alkitab kalian. Wih, mantap. Kalau begitu sampai ketemu di cerita yang memberkati berikutnya. Bye. Bye. Nah, adik-adik saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Adik-adik ayo sekarang siapkan persembahannya. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Betul Kak Ria? Betul sekali. Nah, sambil kita berikan persembahan, kita nyanyikan pujian betapa baiknya engkau Tuhan. Dengan semangat ya. Terima kasih. Betapa baiknya engkau Tuhan, kasihmu tiada berkesudahan. Betapa mulia katimu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Kita sudah juga memberi persembahan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari siapkan hatimu, pikiranmu, anggota tubuhmu dengan sikap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, tapi kita awali doa ini dengan pujian. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang. Datang tinggal. Dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang. Datang tinggal. Dalam hatiku, ya Yesus. Tuhan Yesus, biarlah engkau masuk dalam hati kami. Mengajarkan kami tentang kebaikan. Mengajarkan kami tentang kasih Tuhan kepada banyak orang. Seperti cerita Alkitab yang boleh kami dengarkan hari ini. Mengajarkan kami untuk dapat mengasihi sesama dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Tuhan Yesus, biarlah roh kudusmu memampukan kami anak-anak yang kecil ini untuk dapat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami tidak dapat bertemu dengan mereka. Tapi kasih Tuhan di dalam doa, kami selalu mendoakan satu dengan yang lain. Teringat kami jikalau ada teman-teman kami yang saat ini atau orang tua mereka atau kaum keluarga mereka yang sakit. Tuhan kami berdoa kepada-Mu memohon Tuhan sembuhkan. Yang bersedih karena duka cita Tuhan hiburkan. Dan ketika saat ini mereka juga bersuka cita karena berhari ulang tahun, Tuhan sempurnakanlah suka cita mereka. Tuhan Yesus dengan hati bersyukur kami juga sudah memberikan persembahan. Kami memohon biarlah persembahan ini berguna untuk setiap pelayanan dari persekutuan anak. Dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui persembahan kami. Ajar kami untuk terus memberi dengan hati yang bersyukur. Kami berdoa untuk papa, mama, kakak, adik, kaum, keluarga kami. Tuhan Yesus tolonglah mereka, berkati mereka dan melindungi mereka. Jauhkan dari segala bahaya. Tuhan untuk anak-anak juga yang saat ini terus menjalani masa-masa sekolah mereka. Baik itu mau dalam pembelajaran secara online. Tuhan tolonglah mereka biarlah hikmat Tuhan terus menyertai mereka. Dan mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk guru-guru sekolah minggu juga kiranya setiap pelayanan yang kami lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Secara khusus hari ini kiranya kami memohon terus Tuhan memberkati kami. Baik guru-guru sekolah minggu dan juga para tim multimedia kiranya pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan terus memberkati dan memberikan terus kami semua. Para rakyat Indonesia sehat dan kuat jauh dari virus corona yang sakit Tuhan sembuhkan. Sehingga virus corona boleh berlalu di dunia ini secara khusus di kota kami, kota Palu. Tuhan Yesus inilah doa kami ampuni setiap salah dan nakal kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Walaupun kita beribadah secara online tetapi kakak yakin tidak akan mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik selalu ingat 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Dan yang terpenting jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Agar kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani masa-masa pandemik virus corona saat ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat menikmati.